Halo guys, welcome back to Madbro Gaming Channel No Game No Live Sekarang gue bakal bahas seputar MK itu mulai gak kepake ya guys Sebetulnya pada meta kali ini sebetulnya kita lebih stabil aja pengaturan energi dan juga Mungkin ada beberapa dari kalian yang sultan atau bahkan mungkin yang gak sultan Itu top-upnya itu udah gak sekenceng dulu ya jadi otomatis resource-nya terbatas dan juga Cut Ascension Upgrade-nya juga terbatas jadi otomatis harus mengorong-orong-orbankan hero yang lain Contohnya Metal Knight. Metal Knight itu bagus, kalian pake pun juga masih kepake ya Cuman in case ini dia udah gak butuh Kenapa? Nanti gue jelasin dan kalian bisa dilemparin dengan hero yang lain ya Contohnya Genus, kalau punya Core Zombie Man jadi ini kurang lebih kayaknya sekarang seperti ini Udah bagus dan udah set ya jadi damage-nya itu udah lebih dari, udah di atas rata-rata lah menurut gue Dan juga ini kurang lebih kayak gini Attack bonus, attack-attack udah bagus banget ya Udah jauh lebih bagus daripada sebelumnya dan Ini 600-700 ribu itu bukan mimpi ya, kalau dengan ID kayak gini ya Dan ini Kabuto-nya, belum full set gear Dan ini buff gear-nya Jadi punya si Saurom ini, adi pertamanya itu sebetulnya udah bagus banget Dan ini DSK-nya juga HP udah 2 juta, ini Garou-nya udah set Terus Zombie Man, Boros, dan lain-lain Ini DSK bintang 3 tuh agak lucu ya guys ya Kayak maksa gitu, itunya Apa namanya? Visualnya, visual skillnya Efeknya Dan ini decaf masih dijual ya guys ya Ini ID-nya Saurom, jadi Yang tertarik bisa DM gue Jadi itu masih dijual dan masih dimainin Jadi masih santai ya Cuma sejauh ini yang rata-rata nawar manurang Malaysia guys Mantap Pada bingung kenapa pada nawar mau belinya tahun baru ya Mungkin dapet pesangan ya Oke ini kita tes di turnamen aja Jadi ini for fun aja Walaupun kita udah tau pasti kemungkinan besar menang Nah disini kita pake core bagusan dan ini tujuannya King Wadid Itu aja sih Soalnya ini Metal Knight Polosan atau Mick Samurai juga Seadanya Kalau Tatsumaki-nya enggak ya Tatsumaki-nya dimainin ya Oke ini kita tes langsung aja One hit kill kah? Ini setengah juta guys Cuma mengandalkan energi dan berserk dari bagusan Dan kelar Gila-gila Ada Itu yang Metal Knight belum jalan Kalau Metal Knight jalan Ada Nggak tau lagi udah Jadi tujuannya itu aja ya guys Salah satunya Tuh Jadi setengah juta Gila Nah main gitu Main menang Main menang Main menang Paling ke sisa 2 atau 3 Kalau lawannya kuat Coba nih BP-nya bedanya setengah sih guys Nah ini udah main speed nih musuhnya nih Ini si showroom udah nggak pake speed ya Oke Aloy Oke Nggak santai guys Kalian saya Heel Penuh lagi Nanti di akhir gue juga mau kasih tau buat kalian ya guys Ini nanti Gue juga kasih saran buat Kedepannya seperti apa Ini kan udah Metal Knight udah mulai bisa dilepas nih Nanti gue kasih tau buildnya yang paling bagus kayak apa Waktu pake core gyuru-gyuru Ini menang Masih halang Tidak ada halangan yang berarti Masih easy Kayak ini 5 juta lumayan ya Iya bisa mati lah Mungkin line up depan gue Kayaknya diseruduk dulu Smash Wadidah Bro Santai teman-teman Kalian saya heal Colop Penuh lagi Ow Namutu Miteiru Miteiru Tendang Polop Mampus Mati sama Atomic dengan Set gangster Polosan Gila gila Eh Santai teman-teman Kalian saya heal lagi Ah 2.500.000 coy Per kepala 1.200.000 itu Astaga Kabuto sih sekarang udah ada yang 4 juta ya guys HPnya Jadi gue gak kaget ya Jadi kalo misalnya ketemu king gitu Harus punya 4 king gitu ya Baru mati Kabutonya Gila Enggak sih harus ada boros ya Boros itu solusi buat lawan yang HPnya tinggi Jadi ini monsternya seperti ini Jadi pada intinya Ini cuman main 2 hero sih sebetulnya Tapi dia borosnya juga 2 build ya Gak jelek ya Jadi ya beginilah Ini kayak main DSK Kabuto doang ini Coba ini Maksa banget kan Efeknya si DSK Kayak udah Jadi background ombak gitu Dap 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 Dizum in kek Gimana kek Gitu wah Atau ada ombak-ombak yang memukul-mukul gitu kek Astaga Maksa banget Efeknya Oke Jadi ini DSKnya tuh kan HPnya 2 juta ya Udah oke banget Dia juga pake set primal Jadi kalo minyak sekarat Terus nge-skill Terus sepres ke belakang kan main threat Sikit banget Zombie mainnya juga oke Borosnya juga lumayan ya Borosnya Ini CE-nya Atomic Iya nih ya Atomic yang gue bilang bugir deh polosan Ya lainnya masih oke-oke Dan Genusnya udah bintang 5 Terus ini si Glory busnya Keepsacknya juga bintang 3 Tapi polosan Lagi-lagi Polosannya aja 660.000 Sedih sekali Kita Kita para free player Tabungannya supply dipot juga oke Ini ranknya si Moby ini ya Saingannya dari dulu ya HPnya 1.900.000 loh Banknya gila Semangat Semangat C-room Totep nomor 1 Di cafe masih 4 besar 5 besar ya ID-nya Yang tertarik Bisa Comment di Instagram gue Atau DM lah Lebih tepatnya Yang nawar udah banyak guys Cuman pada ngomongnya Tahun depan Mau beli Oke kita lihat ya Soalnya itu value banget sih Kalian harusnya yang top up Harusnya tau Daripada kalian top up Berpuluh-puluh Gak mungkin jadi kayak gitu Jadi mending beli Terus ditop upin Value guys Karena ini udah Tergolong Sekalian main server muda Juga percuma Belum tentu rame Jadi mending disini aja Masih hidup Servernya Bersaing lah Dengan showroom Yang asli Oke Biar seru guys Oke Untuk itu Ini mungkin Gue jelasin juga Tapi sebelumnya Gue Unnatural disaster Dulu Unnatural Disaster Gue pengen Disaster dulu Udah lama Ya Sekalian beramal Pada orang-orang ya Buka jasa GB Level 90 aja Gue takutnya Soalnya belum banyak yang level 90 Jadi ini aja Kita level 90 Dan kita GB Pakai DSK Dan Kabuto Oke Orang pertama Oh langsung cabut ya GB kok gak mau sih Ini Amal loh ini Konten amal ini Oke Ready 1 Ini sebetulnya Cuman pake DSK Kabuto bisa menang sih Cuman gue butuh corenya aja Buat jaga-jaga Soalnya pukulannya Sakit banget ya musuhnya Oke Kita langsung aja Disini amai gak terlalu Kepake Karena disini ada Kabuto yang Carry Oke Kabutonya gue pindahin Kedepan dulu Buat nukerin Vastinmen Dan Oke Let's go Ini Kayaknya gue pukul Biasa dulu Tapi liat dulu ya Gak jadi Gue heal aja Kayaknya Gue heal aja guys Oke Ini ada heal terus Dari corenya Si zombieman Ape Kabuto gue full lagi Gue kan sedih Hujan gitu Terus Nothing happen Zoom in Zoom up Atau gimana Gitu loh Biar kayak niat dikit lah Oke Udah Ini udah di carryin Sama DSK Sama Kabutonya Si showroom Jasa GB Siap Lagi Twing 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 Sedih banget D Ya pukul Sekaratin saya Oke Ini mati Diga run Oh enggak Kita tutup dengan Zombieman Dapat apa Trot Sabis itu Biasa ya guys Kalau bagus itu Mengagetkan Nanti Oke Ini langsung Kita luncur Meluncur Ke karakter Gue claim dulu Bentar Apa lagi ya Kayaknya itu aja sih ya Ini karakternya Kita bahas nanti Sebentar Oke Kurang lebih kayak gini Line up Nanti Ini anggap aja Skyking itu Giro-giro guys ya Disini Ini metal naik Udah enggak kepake Disini Tapi kalau kalian mau masukin Juga bisa Ini skyking Anggap aja Giro-giro Jadi ke depannya Nanti Ini skyking Giro-giro Bisa dipindah ke belakang Bisa pake king Terus Tatsumaki Atau boros Skyking disini Fungsinya buat Giro-giro aja ya Karena pake Tiga esper Dan satu grappler Nah ini bisa Kalau gue pribadi Sebetulnya Boros ini Bisa buat ganti Tatsumaki Cuman kalau Tatsumaki Kalian terutama Buat yang free player Itu bisa dipake Jadi enggak usah takut ya Atau malah Bahkan mungkin Pake 4-4 main Juga bisa Enggak masalah Gitu loh Boros tuh bisa dipake King bisa dipake Tapi kalau gue pribadi Mending Tatsumaki dibuang Tapi kalau kalian punya Tatsumaki Why not? Gitu loh Gue udah ngomong di awal ya Enggak masalah Jadi kurang lebih Lineupnya kayak gini Karena zombie man Bisa revive Bisa hidup lagi Dan pake Garo Tapi ini Garo pun Juga bisa diganti Terrible tornado Atau Tatsumaki Kayak gini bisa ya Tapi ini gue kembaliin dulu Kurang lebih kayak gitu guys Lineupnya Kalau kalian masih bingung Bisa komen Nanti gue bales Itu aja guys Thank you yang udah nonton Dan sudah support channel ini Sampai di titik ini Thank you for watching See you on the next video Salamat bros Sampai jumpa di video selanjutnya